Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Dama Raji dan apa kabar baik kan saya selalu oke kembali lagi saya bakal membacakan secara general dan ini masih seputar zodiac dan sekarang kita sudah sampai di zodiac yang ke delapan ya yaitu Scorpio dan halo Scorpio dan juga teman-teman yang nanti yang sekiranya berjodoh dengan Scorpio siap-siap aja merapat disini sampai dengan selesai oke karena tema kali ini kita akan membacakan jodoh yang cocok untuk Scorpio oke jodoh yang cocok buat Scorpio siapa saja nanti kita simak baik-baik seperti biasa kita shuffle kartu terlebih dahulu dan teman-teman jangan lupa ini bersifat general ya bersifat general dan video ini bersifat timeless juga jadi kapanpun teman-teman mendengarkan video ini akan tetap berlaku sepanjang masa oke setelah keluar 10 kartu saya akan bacakan zodiac yang berjodoh dengan Scorpio itu siapa aja oke karena saya berharap bahwa ini bisa menjadi sebuah petunjuk buat teman-teman ets kok kebalik sih kebalik oke bisa menjadi petunjuk buat teman-teman dan nanti saya juga akan bacakan gak hanya yang cocok dengan Scorpio tapi juga yang sebaliknya gak cocok buat kamu Scorpio dan buat teman-teman yang ingin melakukan personal reading bersama saya silahkan nanti bisa chat ke WA yang tertera dan kamu bisa lihat di deskripsi atau bisa kamu lihat juga di sini pojok atas ada nomor WA yang tertera disitu buat konsultasi buat reading buat apa saja teman-teman untuk Scorpio nanti akan saya bacakan karakter Scorpio dan kemudian kecocokannya dengan beberapa zodiacnya sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah petunjuk buat teman-teman apalagi sekarang ini banyak sekali yang diantara kalian itu ada yang lagi galau lagi bingung gitu kan terhadap perjalanan cinta kamu terhadap perjodohan kamu saya berharap ini bisa menjadi sebuah apa petunjuk-petunjuk praktis setidaknya untuk referensi wow ini ada The Tower kemudian The Hangman kita lihat ya teman-teman silahkan kalau suka dengan video ini nanti boleh berkomentar like siapa yang like pertama siapa yang komentar pertama boleh nanti sebutin namanya eits loncat oke banyak teman-teman yang sedang gelisah galau diliputi kekhawatiran gitu kan terhadap pasangannya hal yang menurut saya itu seringkali bikin pusing adalah hal yang berhubungan dengan asmara mungkin itu berada di prioritas atau ranking pertama kali ya tapi gak juga kadang-kadang kalau soal kerjaan juga kadang bisa bikin kalau cuman bentuknya mungkin berbeda kali ya berbeda apa ya sensasinya berbeda kali ya tetapi yang seringkali bikin stress banyak orang adalah masalah cinta asmara ya bikin stress bikin putus asa dan sebagainya banyak sekali itu karena memang seringkali kita kalau lagi di landai jatuh cinta itu seringkali melumpuhkan logika dan disitu terjadi yang namanya kemelkatan jadi seolah-olah kita benar-benar memiliki banget gitu kan padahal kalau secara hakikat kehidupan itu kita sebenarnya gak memiliki apa-apa kecuali memang semua adalah milik Tuhan ya tapi ya yang namanya lagi yang namanya manusia gitu kan gitu ya jadi rata-rata mungkin bisa jadi sama aja kalau lagi jatuh cinta itu udah yang bucin-bucin gitu ya bucin-bucin gitu oke ada komitmen ya yang kamu lakukan tapi juga ada bahaya yang sepertinya mengancam juga nanti kita akan jelasin secara detail ya oke teman-teman disini ada nine of ones ada three of swords disini berarti ada energi apa ya cinta segitiga bisa jadi ada energi traumatis juga ada yang pernah tersakiti juga gitu kan ini untuk Scorpio oke oke saya baca dulu nine of ones ada three of swords ada three of ones ada two of pentacles the tower the high man five of cups the moon two of cups dan temperance saya akan ngobrol sedikit seputar sosok dari Scorpio itu dulu ya jadi paling tidak ini gambaran juga buat teman-teman di luar Scorpio yang nanti mungkin barangkali ada hubungan dengan Scorpio ada kait-kaitannya juga dengan Scorpio bahwa sosok Scorpio itu adalah orang yang cukup bisa dibilang tangguh dia orangnya tangguh misterius berani dan keras kepala dan dia sepertinya orang yang cukup kompetitif ya dalam hal apapun sering ambil peran dalam hal apapun juga Scorpio disini terkenal sebagai orang yang gak ragu buat mengutarakan sesuatu jadi tes-tes-tes gitu ya peng-peng-peng-peng gitu ya modelnya seperti itu dan terkadang orangnya juga bisa dibilang belak-belakan jadi Scorpio itu cenderung kalau dari ilmu personality plus dia termasuk orang yang extrovert jadi orang yang extrovert yang terbuka bahkan biasanya Scorpio itu berada di kan kalau di personality plus seperti yang sering saya bilang adalah dia ada sanguinis koleris plagmatis dan melankolis ada sanguinis koleris plagmatis dan melankolis nah kalau Scorpio biasanya ada di kolerisnya dia sebagai orang yang bisa memimpin mendominasi dia bisa dipercaya sebagai seorang pemimpin atau ketua dan biasanya dia punya power yang cukup besar biasanya jadi untuk Scorpio modelnya seperti itu atau karakternya secara personality kemudian dia sangat terbuka banget nah untuk itu Zodek yang cocok dengan Scorpio itu adalah orang yang memang benar-benar harus bisa memahami sifat aslinya Scorpio dan juga disini harus kita cari tahu nih kira-kira Scorpio itu cocok dengan siapa gitu kan yang pertama saya akan lihat disini teman-teman dari kombinasi kartu secara numerologi astrologi astrologi terus kemudian dari beberapa energi yang saya tangkap disini Scorpio cocok dengan Zodek yang pertama adalah Cancer nah Cancer halo kamu harus merapat juga Cancer karena disini Scorpio juga sepertinya kalau ketemu dengan Cancer itu bakalan lumayan betah ya lumayan betah Cancer ini jadi gini Scorpio bakal ngerasa betah dengan Cancer dan Cancer kebetulan elemennya adalah air ya jadi mereka bisa berbagi unsur energi yang sama jadi baik dalam hal emosi emosional maupun pikiran juga karena Cancer disini adalah salah satu Zodiac atau salah satunya Zodiac yang memang cocok buat Scorpio Cancer dan Scorpio itu bisa dibilang boleh dikatakan banyak sekali perbedaannya ya banyak sekali perbedaannya tapi keduanya itu bisa memiliki hubungan yang katakanlah saling melengkapi satu sama lain saling melengkapi saling bisa menutupi kekurangan yang satu belak-belakan yang satu sebaliknya lebih ke apa introvert gitu ya tertutup tapi disini mereka bisa saling melengkapi dan bisa saling menyeimbangkan satu sama lain karena sifat dari Cancer ini orangnya lembut ya kebalikannya dari Scorpio biasanya agak kasar agak apa namanya tutup poin gitu kan dan dari sini ke apa ya Scorpio bisa luluh karena Cancer itu biasanya lebih ke memperhatikan gitu ya memperhatikan terus Scorpio itu kan orangnya keras ya dan pencemburu juga gitu loh nah setidaknya bisa membuat Scorpio si Cancer ini bisa membuat Scorpio nyaman tenang dan bisa menjaga satu sama lain itu zodiac yang pertama dari yang saya tangkap energinya untuk Scorpio berjodoh dengan Cancer yang kedua Scorpio berjodoh juga dengan Pisces ya nah Pisces disini kita lihat dari astrologi juga bahwa ketika Scorpio dan Pisces itu bertemu mereka itu berpotensi menjadi pasangan yang sangat luar biasa nih ya kan karena mereka adalah zodiac yang cocok apa namanya Pisces yang cocok dengan Scorpio karena gini teman-teman keduanya itu bisa berbagi elemen yang sama ya mereka memiliki kepekaan yang tajam juga terhadap isi pikiran hati diantara mereka berdua atau satu sama lain dan Pisces sendiri menjadi zodiac yang cocok juga buat Scorpio ya selain tadi ada Cancer Pisces adalah zodiac kedua yang cocok dengan Scorpio tetapi gini Pisces disini juga memiliki semacam kecenderungan untuk apa ya kayak menyendiri sedangkan Scorpio dia kan orangnya rame gitu kan dan dia bersosialisasinya bagus tapi Pisces ini justru orang yang penyendiri atau suka menyendiri dan berkutar dengan pikirannya sendiri jadi keduanya itu bisa saling mengisi ya walaupun secara basic personality nya adalah mereka bertolak belakang tapi kedua kedua zodiac ini orangnya bisa dibilang cukup intuitif juga ya cukup intuitif sama-sama peka di batinnya nah Scorpio itu dapat membantu Pisces untuk move move action tertentu dan mewujudkan impian-impian atau planning-planning yang sudah mereka lakukan jadi mungkin kalau Pisces disini lebih ke apa namanya pemikir ya programmer tapi kalau ke Scorpio nya adalah lebih ke action nya dia pelaksana-pelaksananya gitu deh kalau misalnya dalam sebuah pekerjaan atau bagi tugas job disk nya seperti itu itu bisa saling menutupi dan melengkapi jadi yang satu kasar yang satu lembut itu jadi disini bisa disebutkan bahwa Scorpio dan Pisces itu cocok oke zodiac yang ketiga kita lihat jodoh yang cocok untuk Scorpio siapa yang ketiga adalah Capricorn halo Capricorn kamu juga harus menyimak karena kamu adalah salah satu jodoh yang cocok dengan Scorpio jadi Capricorn dengan Scorpio ini apa ya bisa dibilang tidak hanya menikmati hubungan yang penuh dengan cinta diantara mereka tetapi mereka juga apa ya tumbuh dewasa secara personal secara individu mereka sudah tumbuh dengan dewasa sudah sudah punya prinsip-prinsip yang memang menjadi bekal pegangan mereka berdua untuk ke depannya jadi gini Scorpio itu kan kalau sama si Capricorn bisa dibilang keduanya itu bisa sama-sama setia bisa sama-sama pegang komitmen dengan baik meskipun meski gini meski Capricorn itu adalah zodiac yang cocok dengan Scorpio namun pada awalnya pasangan mereka ini akan merasa waspada satu sama lainnya jadi jadi intinya mereka cocok nih Scorpio dan dan Capricorn ya tetapi di awal pertemuan kalau saya lihat mereka biasanya gak langsung yang percaya gitu aja jadi ada ada semacam penjajakan ngelihat lebih jauh dan sebagainya bahkan ada kayak kesan gak percaya ya terutama terutama bagi Capricorn kepada si Scorpio itu seperti itu jadi tapi lama-kelemahan mereka akhirnya bisa saling terbuka dan pada akhirnya bisa saling percaya jadi kedua zodiac ini bisa dibilang kayak semacam saling berhati-hati untuk terbuka dan apa ya tidak langsung open-open segala sesuatu kepada pasangannya jadi butuh beberapa saat mereka untuk bisa ngerasa nyaman butuh beberapa waktu jadi ada semacam proses-proses yang mereka harus lakukan nah adaptasi disini cenderung agak lama ya agak lama jadi kedua zodiac ini akan menemukan bahwa mereka tuh bisa saling berhubungan semakin dekat itu butuh waktu yang lumayan lama biasanya seperti itu nah Scorpio dan Capricorn akan banyak belajar dari situasi yang ada diantara mereka saling belajar intinya seperti itu sih kalau untuk Scorpio dan Capricorn dan yang terakhir saya akan sampaikan bahwa selain 3 zodiac tadi ada 4 zodiac ya totalnya Scorpio cocok juga dengan Virgo zodiac dengan elemen air dan bumi ini cenderung apa ya tertarik pada satu sama lain jadi kalau misalnya hal ini membuat Virgo menjadi zodiac yang cocok dengan Scorpio sebaliknya juga Scorpio cocok dengan Virgo gitu karena keduanya itu orangnya sangat berhati-hati ya kalau si Virgo ini pendiam tapi investigatif banget gitu jadi suka menyelidiki suka kepo suka pengen tahu bahkan kalau Virgo ini cenderung orangnya bisa berhemat nah sedangkan Scorpio biasanya tidak berhemat agak sedikit boros lah dan sebagainya tapi dengan kehadiran Virgo maka Virgo bisa menyimbangkan kebiasaan-kebiasaan Scorpio agar tidak terus kebablasan ya seperti itu Scorpio biasanya orangnya sangat tanggap ya dengan bersodiak apa namanya dengan Virgo ini memiliki pemikiran yang kurang apa yang cukup logis mereka berdua bisa selengkapi intinya gitu sih teman-teman untuk Scorpio dengan empat jodohnya tadi adalah Cancer Capricorn Pisces dan Virgo oke nanti terakhir saya akan menyampaikan jodoh yang tidak cocok dengan Scorpio itu siapa aja oke nah saya akan bahas lebih lanjut detil lagi dengan kombinasi kartu yang ada tadi sudah saya sebutkan siapa-siapa jodoh yang cocok dengan Scorpio saya ulang lagi adalah Cancer Pisces Capricorn dan Virgo nah sekarang kita lihat di hubungan mereka semua yaitu diantara Scorpio dengan Cancer Pisces Capricorn atau Virgo intinya untuk Scorpio sendiri cukup tegar orangnya ya meskipun punya masa lalu yang cukup berat kadang tidak mudah tapi Scorpio adalah tipe yang tegar tapi dari beberapa pasangannya saya melihat bahwa pasangannya itu pernah yang mengalami dia mengalami sesuatu yang bisa dibilang sakit hati pernah terkhianati dan sebagainya sehingga untuk melangkah ke depan pasangan Scorpio entah itu Cancer Pisces Capricorn atau Virgo itu sangat berhati-hati sekali makanya tadi ada salah satu yang begitu ketemu Scorpio gak bisa langsung percaya dan butuh waktu untuk saling beradaptasi disini ada semacam kehatian-hatian yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang berhubungan dengan Scorpio bahkan Scorpio sendiri sebetulnya juga pernah mengalami hal yang sama pengalaman buruk di masa lalunya kegagalan di dalam hubungan asmaranya juga sama jadi hampir ada kesamaan-kesamaan di masalah percintaan mereka pernah terkhianati dan pernah ada kesakitan-kesakitan yang luar biasa nah sekarang kita melihat bahwa untuk karir ya finansial karir rezeki dan keuangan saya melihat disini bahwa Scorpio dengan beberapa pasangan atau salah satunya tadi entah itu cancer Pisces Capricorn atau Virgo untuk masalah finansial kedepannya saya lihat disini harus benar-benar bisa menyeimbangkan diri kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dilakukan oleh Scorpio harus dihentikan atau pasangan yang nanti akan bisa menghentikan atau paling tidak mengurangi tentang keborosannya dan sebagainya karena disini dibutuhkan sekali ada kayak two of pentacles jadi balancingnya itu harus ada dan terjadi karena kalau tidak ketika Scorpio masih menuruti keinginan-keinginan sendiri idealisnya dia sendiri maka disini ada the tower the tower adalah gambaran bahwa kalau kamu kebiasaan itu masih diterusin maka kehancuran bisa terjadi gak lama dari sekarang atau ya agak-agak beberapa saat beberapa setahun ke depan misalnya tapi yang kita harapkan jangan sampai seperti itu karena bagaimanapun untuk kamu yang berpasangan dengan Scorpio ada satu kesabaran yang harus kamu apa namanya kuatkan ya karena Scorpio ini orangnya kan biasanya mendominasi terus kemudian egonya juga agak-agak lebih tinggi daripada pasangannya gitu kan nah sehingga disini pasangannya dari Scorpio saya bukan lagi nakut-nakutin loh ya tetapi ini hal yang harus kamu ketahui juga tapi gak ada masalah lah ya kalau misalnya kamu sudah ikhlas menerima Scorpio tentunya it's okay gak apa-apa dan saya melihat tetap ada ada hal baik-baik dan positif ya karena kenapa ini keluar sebagai jodoh jodohnya Scorpio karena memang energinya memang sudah terkoneksi ke sana gitu loh nah disini ada sesuatu yang sebetulnya untuk masalah karir sepertinya saya melihat nanti untuk Scorpio untuk hubungan Scorpio gini karir untuk Scorpio dan pasangannya gitu kan saya melihatnya nanti sih Scorpio tetap harus oke Scorpio memang orangnya mandiri gitu kan cenderung apa-apa sendiri bisa tetapi dalam hal bisnis karir atau pekerjaan saya lihat disini kamu tetap harus punya relationship yang bagus kamu harus tetap menjalin hubungan dengan orang lain gitu loh artinya dengan kemampuan kamu memiliki power yang cukup besar kamu bisalah ajak orang lain untuk membangun sebuah usaha atau sesuatu yang bisa apa ya berhubungan dengan finansial nah disini saya melihatnya adalah kamu akan bertemu dengan orang dan bekerjasama meskipun di dalam proses pencariannya disini saya melihat ada bahaya-bahaya yang tidak terduga disini ada the moon dimana ada ada five of cups juga bahwa kamu pernah apa ya katakanlah mengalami suatu gegagalan di dalam masalah finansial ya tetapi dengan kamu bertemu dengan jodoh kamu ini seolah finansial kamu pun akan segera membaik karena sekali lagi begini teman-teman bahwa perjodohan saya katakan tadi hitungan secara jawa oke ya itu juga ilmu titen memang tidak 100% itu bisa dipegang tetapi paling tidak itu bisa menjadi sebuah acuan panduan untuk melihat ke depan nah kalau saya melihat Scorpio dengan beberapa zodiac yang memang berjodoh antaranya adalah Cancer Pisces Capricorn dan Virgo ini akan ada semacam energi yang sama bahwa kalian itu merintis usaha bareng-bareng tetapi disini juga ada semacam persaingan tidak sehat di dalam karir kamu maupun usaha yang kamu sedang kembangkan sekarang atau yang akan kamu buka nanti usaha apa gitu kan seperti itu tapi dengan adanya kamu apa bekerja sama dengan orang lain gitu kan kamu akan lebih baik daripada kamu tuh berjalan sendiri gitu itu sama seperti itu ada hal yang harus kamu seimbangkan terus ya baik di Two of Pentacles ini kamu seimbangkan masalah materinya karena sekali lagi sekalipun lagi ada uang materi cukup saya pikir jangan terlalu ceroboh dan boros lah ya karena hal itu berpotensi kepada kehancuran nah disini kamu akan membangun kerjasama di tengah kesabaran kamu pencarian kamu ada hal yang berbahaya dan kamu harus bisa mengatasi itu semua dan kamu ketemu orang yang tepat nanti di kedepannya nanti sehingga disini ada semperance dimana kamu nanti bisa menyeimbangkan segala sesuatunya antara pikiran perasaan hubungan kamu dengan pasangan kamu hubungan kamu dengan orang lain atau relasi kamu atau mungkin rekan kerja kamu jadi intinya sih kurang lebih seperti itu teman-teman jadi intinya bahwa untuk Scorpio jodoh yang cocok buat Scorpio adalah Cancer Pisces Capricorn dan Virgo nah saya akan menyampaikan juga bahwa jodoh yang atau zodiac yang tidak cocok buat Scorpio adalah satu Leo yang kedua adalah Sagittarius dan yang ketiga Gemini terus yang terakhir adalah Aquarius jadi sekali lagi untuk zodiac yang tidak cocok dengan Scorpio adalah Leo Sagittarius Gemini dan Aquarius oke mudah-mudahan bermanfaat buat kamu jadikan sebagai referensi oke kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini silahkan kamu bisa like komentar dan juga subscribe jangan lupa tekan tombol tombol loncengnya biar kamu terus bisa mengikuti setiap postingan video-video yang saya buat ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat yang kepingin konsultasi secara pribadi silahkan kamu chat langsung ke nomor yang sudah terpasang di sini atau lihat kamu di deskripsi video ini oke teman-teman mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan umur yang panjang dan barokah rejeki yang mudah dan berlimpah dan jangan lupa untuk tetap selalu berbahagia saya Dama Raji sampai jumpa